Pemirsa banyak cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan. Salah satunya, jajaran Polres Kota Magelang, Jawa Tengah melaksanakan upacara menggunakan pakaian ala pahlawan. Upacara Hari Pahlawan di jajaran Polres Magelang, Kota kali ini berbeda dengan biasanya. Pasalnya, para peserta upacara yang merupakan anggota Polres, Kodim setempat hingga masyarakat menggunakan berbagai baju ala pejuang hingga pahlawan. Kapolres Kota Magelang, AKBP Yolanda Evelyn Sebayang mengungkapkan peringatan Hari Pahlawan dengan konsep ini untuk menjiwai jasa-jasa para pahlawan. Asyarakat kita itu ayo sama-sama. Kita menjiwai apa sih Hari Pahlawan itu. Dan mungkin anggota-anggota yang pakai kostum pun, mereka hari ini pakai siapa? Kalau ditanya pasti mereka tahu, oh saya pakai bajunya ini. Perjuangannya siapa sih? Pak Karno itu ngapain? Walaupun ada Pak Dari yang mencoret itu sepenangkan jadi Pak Karno. Jadi filosofinya adalah gimana supaya anggota itu benar-benar menjiwai jasa-jasa pahlawan kita itu seperti apa. Sementara itu, ribuan pemuda di Semarang mengikuti kirap bendera merah putih sepanjang 1.001 meter dan membawa 7.000 bendera merah putih. Kirap dilakukan dengan berjalan kaki dari Jalan Pemuda menuju lapangan Pancasila, Sintang Libar. Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam peringatan Hari Pahlawan di lapangan Pancasila, Semarang berharap semangat kejuangan para pejuang kemerdekaan dapat dijadikan teladan. Selalu memberikan inspirasi untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan. Nilai pengorbanan ini lah spirit yang mesti kita berikan pada dunia dalam rangka Hari Pahlawan ini. Dan itu mesti juga diwujudkan dalam bentuk yang konkret, termasuk jangan korupsi. Kirap merah putih dengan tajuk Hermoni Nusantara Bangkit ini pun mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sebagai kirap bendera merah putih dengan peserta tertanya.